Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara enam oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam dua hari, enam di antaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kampendam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke enam pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh namanya kami meminta kepada Panglima Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berumah perkenangan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif. Kasus dugaan penganiayaan relawan pendukung Ganjar Mahfud oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah terus bergulir. Calon Presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo yang sempat menjenguk para korban menegaskan akan mengawal kasus ini hingga fonis dijatuhkan pada pelaku. Mantan Panglima TNI yang kini menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa meminta siapapun yang terlibat harus diusut tuntas. Menurut Andika, para tersangka minimal bisa dikenakan pasal tindak kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman hingga sembilan tahun. Ini harusnya bisa menjerat seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal, minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai lima tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya, pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan sembilan tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP. Atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menegaskan, kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang, saat ini Kepala Staff TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Dandim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Bojolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah, memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasar ya. Bapak Kasar sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan relawan pendukung Ganjar Mahfud di Bojolali, Jawa Tengah. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang didapat penyidik Denpom Surakarta. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!